Kembang jelita peruntuh tahta jelib 4 bagian 1. Mereka pun melanjutkan menaiki kuda mereka ke Pak Hia yang tidak jauh lagi, Helian Kong di tengah. Siang Keanian di sebelah kirinya dan Ting Ho Anwi di sebelah kanannya. Sambil berkuda perlahan, Helian Kong bertanya kepada Siang Keanian, Adikian, apa benar, sudah begitu kuat pengaruh para taikam di dalam istana? Bukan para taikam saja, bahkan sebagian besar pengawal istana juga sudah menurut kepada Chowasan, karena sering diberi hadiah. Yang sebagian kecil tidak menurut terang-terangan, namun tidak berdaya, tidak berani menunjukkan perlawanan atau acuh-ta'acuh demi keselamatan diri sendiri. Kalau begitu, Putri Tiamping di istana itu pasti akan lebih dikekang lagi segala tindakannya, karena Wan Hoa Im tadi rupanya curiga kita telah mempengaruhi pikiran Putri sebelum ini pun anggota keluarga istana sudah tidak bebas. Tapi rasanya Chowasan masih belum berani bertindak kasar, rupanya tahu masih banyak pendukung setiap kaisar di luar dinding istana, dan Chowasan belum berani memancing kemarahan mereka terang-teranganlah masih dalam taraf membina dukungan dan mengumpulkan kekuasaan, namun yang dialakukan sekarang ini sudah cukup menjengkelkan. Kasihan Cici Tiamping. Ia dan keluarganya seperti dipenjara dalam istana, oleh Chowasan dan begundal-begundalnya. Sudah begitu, dalam keluarganya pun sedang mengalami sesuatu yang menyedihkan, tiba-tiba siang keandian terhenti bicara sampai di situ, sambil menoleh kepada Ting Ho Anwi sekejap. Ada apa tanya Helian Kong? Diam-diam siang keandian menyesali kelancangan mulutnya, sampai hampir saja bocor dengan menceritakan rahasia keluarga kerajaan. Kepada Helian Kong memang dia percaya sepenuhnya, tetapi di samping Helian Kong masih ada Ting Ho Anwi yang baru dikenalnya beberapa jam. Seorang yang kelihatannya terlalu banyak ingin tahu, terlalu banyak bicara dan juga tidak pernah malu atau sungkan menonjolkan dirinya. Tidak tepat kalau rahasia keluarga istana sampai didengar orang macam itu. Benar juga, begitu siang keandian ragu-ragu melanjutkan, Ting Ho Anwi berkata sambil terkekeh, kenapa tidak kau teruskan bicaramu, adik Yan? Tidak apa-apa, aku toh orang sendiri, saudara seperguruan Akong. Kemudian wajah siang keandian berkerut mendengar Ting Ho Anwi ikut-ikutan memanggilnya adik Yan dengan mengandalkan hubungan seperguruannya dengan Helian Kong. Apalagi nampaknya bernafsu sekali mengetahui keadaan nanah. Tangguah kerajaan, rumah tangga cicipingnya yang ia sayangi seperti saudara sendiri. Kemudian mulut siang keandian malah terkunci kian rapat. Helian Kong cepat-cepat mengobati kekecewaan Ting Ho Anwi sambil tertawa Ah Ho An, buat apa mengorek-orek apa yang bukan urusan kita. Ting Ho Anwi cuma menyeringai kecut. Sebenarnya, jauh di dalam hatinya Ting. Ho Anwi punya suatu maksud yang hanya diketahuinya sendiri. Ia ingin mengetahui pihak-pihak mana saja yang bergulat berebut kekuasaan di Pak Hia, siapa yang kira-kira paling kuat sehingga kelak bisa didekatinya untuk dijadikan, batikin,nya dalam bisnis garamnya yang haram itu. Ia ingin tahu sebanyak-banyaknya. Namun siang keandian ini sungguh menjengkelkan. Ditanyai keadaan runah tangga istana, malah bungkam. Mereka akhirnya memasuki pintu gerbang kota Pak Hia, ibu kota kerajaan Beng. Di sebuah persimpangan jalan, siang keandian memisahkan diri, namun sebelum berpisah, gadis itu berkata kepada Helian Kong dengan tersipu, To'ako, kakakku dan teman-teman lain tentu sudah ingin mendengar ceritamu selama kau pergi dari Pak Hia. Nanti sore mereka akan berkumpul di rumah, To'ako juga diharapkan. Meskipun gadis itu sudah berlindung di balik kakakku dan teman-teman lain, tapi sikapnya itu menunjukkan kalau dialah sebenarnya yang mengharap kedatangan Helian Kong. Sikap Helian Kong masih jauh dari dibilang cinta, namun hatinya yang sedang dibalut kekecewaan itu mau tak mau agak tergetar juga oleh sikap siang keandian. Sementara kepada Ting Ho Anwi, siang keandian cuma mengangguk kaku, lalu menerapkan kuda menyimpang jalan. Tanda bintang. Ting Ho Anwi tercengang ketika melihat rumah yang didiami Helian Kong di Pak Hia. Ternyata kelewat, sederhana, padahal semula. Ting Ho Anwi sudah membayangkan bahwa sebagai seorang berpangkat huciang dan kenal dengan orang-orang atas tentunya Helian Kong pas kalau menempati sebuah rumah besar yang bagus. Namun kini dilihatnya tempat tinggal itu cuma sebuah rumah sederhana yang letaknya agak menjorok jauh dari jalan raya. Tidak ada perabotan mewah, yang ada cuma seperangkat alat latihan silap di halaman belakang, bergelepakan. Santailah di sini, kata Helian Kong sambil menepuk pundak Ting Ho Anwi. Sambil menunjuk sebuah pintu tertutup, ia berkata, kamarmu di sana. Senang tidak? Ya Ting Ho Anwi mengantuk kurang bers. Emangat. Sementara itu, seorang pimuda cilik berusia 14 tahun yang selama ini ikut Helian Kong dan sering membantu-bantu, dengan gembira telah menyiapkan makanan. Al-Yok, bagaimana keadaannya selama ku tinggal pergi tanya Helian Kong? Tidak ada apapun. Ada beberapa orang datang dan bertanya kemana perginya To'ako, tapi ya ku jawab saja seperti pesan To'ako dulu sebelum pergi. Yang datang apakah teman-temanku sesama perwira? Antara lain. Juga ada beberapa orang yang belum ku kenal. Apa saja yang mereka tanyakan? Wah cerwet sekali mereka bertanya. Tidak puas dijawab dengan garis besar saja, tapi tanya berteletelah sekali, sampai nasi yang sedang kunasak di dapur jadi hangus karena ku tinggalkan terlalu lama. Sudah begitu para penanya itu menjengkelkan sekali karena mereka nampak tidak percaya jawabanku. Dalam hati Helian Kong tertawa dingin. Pikirnya, pasti begundal-begundal cohawasan. Mereka mau mengetahui gerak-gerik siapa saja yang tidak berpihak kepada mereka. Hem, benar-benar mereka mau malang melintang di pakhia ini. Namun pikiran itu tidak diucapkan mulutnya, ia cuma bertanya kepada pembantunya, tapi kau tidak diapa-apakan, bukan? Ia cuma dibentak-bentak dan dipelototi, dan kalau keluar rumah sering mereka buntuti. Tapi aku biarkan saja, sebab aku keluar rumah toh hanya untuk belanja sehari-hari. Akhirnya mereka bosan sendiri. Syukurlah kalau kau tidak diganggu, makan siang sudah ku siapkan untuk toh aku. Berdua, mendengar panggilan toh aku itu diam-diam Helian Kong Geli sendiri. Ketika ia ke rumah Ting Ho Anwi beberapa saat yang lalu, ia dengar orang-orangnya Ting Ho Anwi memanggil Ting Ho Anwi Deng, insebutan toh aku maka langsung menyimpulkan kelompok Ting Ho Anwi adalah sebuah sindikat bawah tanah. Kini kalau ada orang mendengar Aliok memanggilnya toh aku mungkinkah juga akan menyangka dia dan Aliok tergabung suatu sindikat. Tentu saja tidak, sebab hal itu hanya karena keakraban antara Helian Kong dan Aliok yang sudah seperti kakak beradik. Ketika Helian Kong memperkenalkan Aliok kepada Ting Ho Anwi, maka AHA OKE membungkuk hormat. Sedangkan Ting Ho Anwi yang memandang Aliok hanya sebagai seorang kacung, mengacuhkan saja. Kemudian kedua, saudara seperguruan itu menikmati makan selangnya. Cuma, belum selesai makan siang itu, tiba-tiba terdengar pintu depan diketuk. Aliok buru-buru meletakkan sapu lidinya, tapi Helian Kong sudah bangkit dan berkata, biar ku buka sendiri. Lalu Helian Kong ke pintu depan, dan membukanya. Tercenganglah dia ketika melihat siapa yang berdiri di depan pintu. Dua orang berseragam taikam, namun agaknya berbeda pangkat. Kaum taikam di istana yang berjumlah 10 ribu orang itu disusun seperti sebuah pasukan, dengan jenjang-jenjang kepangkatannya. Itulah akal co. Hwasan agar pasukan itu setiap saat gampang digerakan dengan satu komandonya. Untuk berbagai keperluan. Yanik berdiri di depan berusia sekitar 40 tahun, mukanya kelimis seperti umumnya para taikam. Jubahnya merah tua berikat pinggang batu giyok, topinya belu deru hitam berbentuk persegi dan berjambul bulu burung di bagian depannya. Biarpun gerak-geriknya ke banci-bancian, namun di pinggangnya ia menggantungkan pedang. Sedang yang herdiri di belakangnya adalah seorang taikam berpangkat agak rendah. Tangannya menyangga sebuah nampan bertutup kain sutra biru, dan membawa pedang di pinggangnya pula. Helian Kong kenal taikam yang berpangkat lebih tinggi itu, namanya Bu Goat Long salah seorang kepercayaan cohoat titik san sendiri. Jadi kedudukannya cukup penting. Melihat keluarnya Helian Kong, Bu Goat Long langsung tersenyum ramah sekali lalu memberi hormat lebih dulu, katanya dengan suaranya. Yang kecil, selamat datang kembali ke Pak Hia, Helian Ho Chiang. Helian Kong amat tidak suka kepada golongan taikam yang dianggapnya terlalu banyak ikut campur dalam pemerintahan, padahal mereka itu resminya hanyalah abdi-abdi istana. Namun demi sopan santun, dia membalap hormat juga sambil berkata, Bu Kong Long ada urusan apakah? Aku ditugaskan oleh coho Kong Kong yang terutama ialah mengucapkan salam sejahtera atas kembalinya Helian Ho Chiang dengan selamat di Pak Hia. Betapapun engganya, terpaksa Helian Kong mempersilahkan tamu-tamunya duduk ke ruang depan. Bu Goat Long duduk, tapi pengiringnya tidak ikut duduk, ia cuma berdiri di belakang kursi Bu Goat Long sambil tetap menegangi nampan yang kelihatannya cukup berat itu. Hu Chiang, aku menyampaikan salam hangat coho Kong Kong, Bu Goat Long membuka pembicaraan dengan mencoba menimbulkan suasana yang menyenangkan. Sebaliknya sikap Helian Kong biarpun sopan, namun masih tawar saja, terima kasih. Bu Goat Long terus maju, coho Kong Kong sungguh gelisah ketika mendengar bahwa Hu Chiang pergi lama dari Pak Hia, dan Kong Kong amat menguatirkan keselamatan Hu Chiang. Diam-diam Helian Kong mengutuk dalam hati, kuping cohoasan betul-betul tajam, gerakan paling kecil dari tiap orang yang tidak disenanginya tidak lepas dari pendengarannya, lalu Helian Kong berkata, aku tidak pergi secara sembunyi-sembunyi, bahkan aku mengantongi surat jalan dari Pengpogeng. Tong Kementerian Pertahanan. Oh, jangan salah paham, buru-buru Bu Goat Long tertawa ramah. Bukan Kong Kong mencurigai Hu Chiang, dia hanya cemas akan keselamatan Hu Chiang, sebab Kong Kong tidak mau kehilangan Hu Chiang sebagai perwira yang berbakat, cerdas, berilmu silap tinggi dan amat setia kepada kerajaan. Sungguh sayang kalau sampai mengalami hal-hal yang kurang baik, sebab di luar Pak Hia sekarang ini kurang. Aman, banyak orang-orangnya licus yang berkeliaran. Terima kasih, kembali cuma kata-kata itu jawaban Helian Kong. Sikap dingin Helian Kong tidak membuat Bu Goat Long cepat menyerah. Senyum ramah tidak lenyap dari mukanya dengan gerakan jari yang lembut, ia memberi isyarat kepada Taikam pengiringnya. Pengiringnya itu maju dengan sikap hormat mendekati meja, meletakkan nampan itu di atas meja, lalu Bu Goat Long dengan gerak yang tenang membuka tutup nampan itu. Helian Kong melihat potongan-potongan emas disusun rapi berbentuk piramida. Seluruh beratnya kalau ditaksir bisa mencapai seratus tahil. Seratus teh ahil emas, jumlah yang tidak bisa dibilang sekedar lumayan. Ting Hoan Wi yang mengintip dari balik tirai ruangan tengah, diam-diam juga ikut menelan ludahnya. Tapi Helian Kong justru bersikap amat tenang, Bu Goat Long ditatapnya dengan tajam. Disertai pertanyaan yang tajam pula, untuk apa ini? Hanya sebagai tanda penghargaan Co Kong Kong kepada seorang muda yang amat berbakat dan setia kepada kerajaan. Dalam hati Helian Kong tidak percaya kalau pemberian itu sekedar tanda penghargaan tanpa pamrih dibaliknya. Ia sudah tahu cohawasan itu orang macam apa pasti sedang berusaha menjerat dirinya agar memihak cohawasan. Hati Helian Kong mulai panas, dibayangkannya entah berapa banyak orang yang berhasil dibeli oleh cohawasan dengan kera itu. Inilah biang keroknya sehingga pemerintahan jadi morat marit. Namun biar hatinya panas, akal sehat Helian Kong masih mampu mengendalikannya. Cohawasan mengirim hadiah semahal itu tentu ada maksudnya lebih baik tidak usah cepat-cepat menunjukkan kemarahannya untuk coba memancing apa maksud cohawasan sebetulnya. Karena itulah Helian Kong dengan cerdik mulai mengubah sikapnya, mulai bersandiwara. Beberapa kali ia melirik tumpukan emas di meja itu, lalu berkata setelah menarik napas, Coh Kong Kong begitu baik kepadaku, sungguh aku tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikannya yang setinggi gunung dan selebar lautan. Wajah Bu Goat Long makin cerah. Syukurlah kalau Hou Chiang tahu bahwa Coh Kong Kong amat pandai menghargai abdi-abdi kerajaan yang setia. Sungguh keliru desas-desus yang mengatakan selama ini Kong Kong amat ambisius dan mau merebut kekuasaan, menyingkirkan dan memfitnah pembesar-pembesar setia dan sebagainya. Itu semua keliru. Biarpun dalam hatinya mengutuk, Helian Kong pura-pura mengangguk-angguk sambil berkata, memang kita semua perlu bersikap terbuka agar tidak terjadi salah paham. Tepat. Tepat sekali. Sudah lama Kong Kong mendengar kalau Hou Chiang adalah seorang yang bijaksana, ternyata bukan omong kosong, kalau Coh Kong Kong mendengar sendiri kata-kata Hu Chiang yang terakhir barusan, pasti sangat melegakan hati beliau. Hu Chiang benar-benar sesosok pribadi yang sempurna. Berilmu tinggi, cerdas, setia, masih muda tapi tidak berangasan dan mampu berpikir panjang. Dan kata-kata sanjungan lainnya meluncur bertubi-tubi, menandakan betapa lihai dan terlatihnya Bu Goat Long dalam urusan demikian. Helian Kong sendiri sampai merinding mendengar penjelatan sehebat itu terhadap dirinya. Aliok keluar untuk meletakkan dua cangkir teh di meja, lalu masuk kembali. Silakan, Kong Kong, Helian Kong mengajak tamunya minum teh. Keduanya meletakkan daun-daun teh di dasar cawan, lalu menuangkan air panas, dan sesaat kemudian mereka sudah menghirup teh mereka. Setelah cangkir-cangkir diletakkan kembali, berkatalah Bu Goat Long, Selain aku membawa salam hangat dari Kong Kong, aku juga minta, agar Bu Goat Long suka mendengarkan satu pesan dari Kong Kong. Nah, ini dia, ikannya mulai mendekati umpan di mata pancing, pikir Helian Kong. Tapi ia berusaha agar wajahnya tidak berubah. Sementara Bu Goat Long telah berkata, Co Kong Kong amat prihatin, akan adanya golongan dalam pemerintahan yang bersikap memusuhi beliau. Padahal beliau adalah seorang yang besar jasanya terhadap Kaisar, misalnya ketika pemberontakan Gui Hian Tiong dulu, siapa yang mempertaruhkan nyawa menbelah Kaisar? Tak lain adalah Co Kong Kong, namun sekarang ternyata banyak orang dengki yang diam-diam tidak menyukai Co Kong Kong, atau bahkan terang-terangan. Pengaruh golongan ini nampaknya makin meluas. Hati Helian Kong tergelitik mendengar ratapan cohawasan yang lewat mulut Bu Goat Long itu, seolah-olah dirinya tidak bersalah tapi dibenari. Dengan lain kata, ingin menempatkan diri di pihak yang bersih dan pembenci-pembencinya itulah yang bersalah. Karena itu betapapun Helian Kong ingin menahan diri untuk memancing, tak urung tercetus juga kata-katanya, adanya ketidakpuasan yang makin meluas itu mungkin karena melihat Co Kong Kong campur tangan kelewat banyak dalam jalannya pemerintahan, bahkan mempengaruhi Kaisar dalam keputusan-keputusannya. Campur tangan itu mengakibatkan Kaisar menghukum mati beberapa pembesar setia, padahal mereka itu jasa-jasanya melebih jasa-jaasa Co Kong Kong. Bicara sampai di sini, suara Helian Kong sedikit meninggi karena emosinya mulai ikut bicara. Semua yang Kaisar lakukan, kita harus percaya tentu ada alasannya, mungkin suatu alasan yang tidak perlu diumumkan agar tidak menimbulkan keresahan. Memang ada beberapa pembesar yang telah dihukum karena mereka terbukti berniat berhianat. Begitulah Bu Goatlong menyebut yang Kaisar lakukan, sehingga menghindarkan tanggung jawab Co Hwasan. Padahal Helian Kong tahu bahwa Co Hwasunlah dalang dibalik perintah-perintah Kaisar itu. Karena itu mendengar Bu Goatlong agaknya hendak membebaskan Co Hwasan dari tanggung jawab, Helian Kong jadi sulit mengendalikan emosinya lagi. Alasan yang tidak diumumkan itulah yang membuat banyak orang gusar. Kami memandang bahwa tersinkirnya beberapa pembesar setia itu hanyalah karena Co Kong Kong ingin bisa malang melintang dalam pemerintahan, maka orang-orang yang merintangi lalu disinkirkan. Aku kuatir dalam waktu dekat ini akan muncul Gu Hyantiong kedua. Kata-kata tajam Helian Kong itu jelas dialamatkan kepada Co Hwasan. Gu Hyantiong adalah seorang taikam dari jaman Kaisar He Chong. Ketika tahta baru saja dialihkan kepada Kaisar Chong Cheng, hampir saja Gu Hyantiong berhasil merebut kekuasaan dengan menyingkirkan Kaisar Chong Cheng yang masih belum berpengalaman. Saat itu Co Hwasun lah yang menolong Kaisar, sehingga pemberontakan Gu Hyantiong berhasil ditumpas dan Gu Hyantiong sendiri dihukum mati. Akibat jasa Co Hwasan itu, selanjutnya Kaisar Chong Cheng jadi kelewat percaya kepada Co Hwasan sehingga banyak yang kuatir kalau taikam itu malah akan menjadi Gu Hyantiong kedua sebab sudah banyak pembesar setia yang difitnah dan disinkirkannya. Kini Helian Kong terang-terangan mengucapkannya di depan orang kepercayaan Co Hwasan, keruan utusan itu merasakan gelagat kurang baik. Cuaca cerah tiba-tiba jadi terancam petir kemarahan yang siap meledak. Maksud? Maksud Hu Chiang. Ketidakpuasan di luar istana takkan lenyap sebelum Co Kong-Kong menyadari kedudukannya kalau dia cuma hamba, bukan perangkat pemerintahan menghentikan campur tangannya dalam pengambilan keputusan oleh Kaisar dan kembali ke tugas-tugas aslinya sebagai hamba. Bu Go Atlong masih mencoba bersikap tenang agar tugasnya tidak gagal masih. Menganggap kemarahan Helian Kong hanya pura-pura saja, lagak jual mahal, bukankah tadi ia sudah melirik-lirik ketumpukan emas di atas meja? Karena itulah Bu Go Atlong meneruskan care semula, Hu Chiang, aku akan menjadi perantara untuk menjalin saling pengertian antara kau dan Co Kong-Kong. Kuharap Hu Chiang sudi bicara juga kepada orang-orang yang membenci Co Kong-Kong itu, sebab Hu Chiang adalah seorang yang berpengaruh di antara mereka. Kalau Hu Chiang berhasil memadamkan kebencian mereka terhadap Co Kong-Kong hi-hi-hi. Co Kong-Kong bukannya seorang yang tidak tahu berterima kasih. Bicara soal tahu berterima kasih Bu Go Atlong mulai berani cengengesan lagi. Sementara rasa muak sudah hampir menjebolkan dada Helian Kong. Ternyata beginilah salah satu carecohawasan menyebarkan pengaruh dengan uang emas. Kebetulan kali ini kebentur Helian Kong yang berpenderian teguh, tapi berapa banyak orang yang mampu tidak tergeming menghadapi godaan menggiurkan ini? Sedangkan ketika Bu Go Atlong melihat, Helian Kong terdiam diri, mengira kalau perwira itu akan bisa dibujuk maka ia melanjutkan. Urusan peranan Co Kong-Kong dalam pemerintahan baiklah kita kesampingkan dulu, mari kita bicarakan masa depanmu yang masih panjang, Hu Chiang, hi-hi-hi. Co Kong-Kong pernah bilang, tidak pantas seorang perwira yang banyak jasanya seperti Hu Chiang, tinggal di rumah sekecil ini. Co Kong-Kong pedang merencanakan untuk membangun sebuah rumah yang pantap di. Tidak perlu gelegar puarah Helian Kong yang tak bisa menahan kemarahan. Bahkan tangannya menyapu tumpukan emas di meja sehingga jatuh bertebaran. Ambil semua ini dan minggat. Perubahan sikap itu mengejutkan Bu Go Atlong. Sesaat wajahnya memucat, lalu menjadi merah padam. Ia mengebrak meja dan berkata, Helian Kong, manusia tak tahu diuntung. Tidak perlu gelegar suara Helian Kong yang tak bisa menahan kemarahan. Co Kong-Kong menghargaimu, kenapa kau bersikap setolol ini? Kau kira bisa melawan kekuasaan Co Kong-Kong? Tidak. Kekuasaan Co Kong-Kong takkan tergeser seujung rambut pun. Karena kau telah menghina Co Kong-Kong, jangan menyesal di kemudian hari. Helian Kong tertawa dingin, memang dengan uangnya Co Hwasan selama ini berhasil membeli banyak orang, tapi masih banyak pula yang takkan berhasil dia beli, biarpun si budak tua itu menumpuk intan berlian di depan hidungnya. Ingat saja General Suko Hoat dari Iang Chiu, General Tio Liong Gan di Chiat Keng, General Tio Hian Tiong di Secuan, General Li Tengkok di Kui Chiu, General Tio Liong di Hokkien dan masih banyak lainnya. Mereka adalah orang-orang yang tetap setia kepada Kaisar dan mereka punya pasukan yang kuat. Karena itu peringatkanlah kepada Co Hwasan agar dia berhenti membisiki Kaisar dengan nasihat-nasihat beracunnya. Kalau tidak, hitung saja hari-harinya yang tersisa sebelum menjumpai kewancurannya. Bu Goat Long tidak menjawab, dengan gusar ia pergi tanpa pamit, Tai Kam yang satu lagi harus merangkak-rangkak untuk memunguti potongan lempengan emas yang jatuh bertebaran, setelah itu dia pun terbirit-birit menyusul Bu Goat Long. Setelah mereka pergi, Helian Kong dengan kesal duduk di kursi dan mengeram sengit, bajingan-bajingan tengik, semakin terang-terangan mereka berusaha membeli pendirian orang lain. Lalu ia bangkit dan mondar-mandir di ruangan itu, seperti singa dalam kerangkengnya. Setelah agak tenang, barulah ia melangkah masuk ke ruangan tengah. Ting Ho Anwi yang tadinya mengintip di belakang tirai, cepat-cepat kembali duduk di kursi makannya. Ketika Helian Kong masuk ke mang tengah, Ting Ho Anwi sudah duduk dan berlagak tidak tahu apa-apa. Di atas meja sudah tersedia masakan aliyok, yang biarpun sederhana namun biasanya Helian Kong melahapnya habis sampai butir nasi. Kerak liir. Nanun kali ini Helian Kong tidak berselera makan. Ia duduk, namun tidak mengambil nasi melainkan arak. Di tenggaknya tiga cawan berturut-turut, lalu tanyanya kepada Ting Ho Anwi, Nasinya kok masih utuh, kau belum makan? Aku menunggumu. Percuma menunggu aku, sebab aku cuma ingin minum. Kau makanlah sendiri. Maka Ting Ho Anwi tanpa sungkan-sungkan makan, namun sambil membayangkan potongan-potongan emas yang bertebaran tadi, yang ditolak begitu saja oleh Helian Kong. Ah, betapa sayangnya. Sementara arak Helian Kong sudah sampai cawan ketujuh, dan ia tiba-tiba bertanya lagi, Ah Ho An, tadi kau mendengar percakapanku dengan tamuku tadi? Ting Lianwi tiba-tiba tersedak, buru-buru diminumnya secangkir teh untuk melonggarkan tenggorokannya. Tidak sahutnya. Em-em-ya. Eh, bagaimana rencanamu untuk mengabdi dalam tentara kerajaan aku sedang memikirkannya. Loh, jadi dulu itu kau belum memikirkannya benar-benar? Aku, aku pikir-pikir lagi, rasanya kurang berbakat di ketentaraan. Mungkin kurang. Kurang disiplin? Begitulah. Ya sudahlah, tidak ada yang memaksamu kok. Makanlah terus. Ah Kong. Hm, siapa tamu tadi? Ada kepentinganmu dengannya? Ah, tidak ada kepentingan apa-apa. Cuma ingin tahu, sebab tadi dari ruangan ini kok kedengarannya seperti kau bertengkar dengannya. Memang kami bertengkar. Masih untung dia, aku membiarkannya pulang dan tidak mencekiknya mampus di sini juga. Siapa dia? Bu Goat Long, salah seorang taikam begunda cowasan yang paling dipercaya. Ting Hoanwi tahu benar bagaimana harus membawa diri di hadapan Hlian Kong. Maka dia pun mengepal tinjunya dan berkata dengan geram, harusnya kau cekik saja begundal si bangsa tua itu. Bakal rusak negeri ini kalau orang macam dia berkeliaran terus. Hlian Kong yang tengah agak terpengaruh arak itu, terkesan oleh sikap Ting Hoanwi itu. Katanya, nah, orang-orang tidak bertanggung jawab macam itulah yang kini mengelilingi kaisar rapat-rapat. Banyak laporan dari daerah-daerah yang seharusnya diraca kaisar, tidak sampai ke hadapan kaisar karena dicegat lebih dulu oleh cowasan dan komplotannya. Sebaliknya jarang sekali orang-orang di luar istana mendengar suara kaisar sendiri, kebanyakan hanya mendengar suara cowasan yang mengatasnamakan kaisar. Di mana kediaman Bu Goatlong buat apa kau tanya? Cuma ingin tahu. Sebagai taikam dia ya tinggal di bangsalnya cowasan di kompleks istana. Tapi ia sering mengunjungi adiknya yang buka toko buah-buahan di dekat lapangan Tian An Bun. Ting Hoanwi diam-diam mencatat alamat itu dalam otaknya. Sementara itu Hlian Kong telah bangkit dari kursinya dan menggeliat sehingga panggangnya gemeretak. Aku mau tidur dulu. Nanti sore mau bertemu dengan teman-temanku. Mau ikut? Tidak. Mau jalan-jalan saja. Tanda bintang. Matahari terbenam, langit gelap. Hlian Kong bergegas melangkah ke rumah keluarga Syuang Khan. Pertemuan dengan teman-teman sesama perwira itu bukan sekedar melepas rindu, tapi juga ada hal-hal yang lebih penting. Ia ingin mendengar perkembangan apa saja yang terjadi di ibu kota selama ia tinggalkan, dan juga keterangan Syang Khanian yang tidak tuntas yang tadi membuatnya. Penasaran, dan ingin mendengar kelanjutannya sampai tuntas. Waktu itu Syang Khanian tidak meneruskan ceritanya, sebab ada Ting Hoanwi yang belum dipercaya benar oleh gadis itu. Bisa dimaklumi keengganan Syang Khanian menceritakan tentang keluarga istana di depan orang yang masih asing, sebab hubungan Syang Khanian dengan Puteri Tiang Ping amat erat, sehingga Syang Khanian tidak memanggilnya Tuan Puteri melainkan Cici Ping begitu saja. Helian Kong sendiri bukan seorang yang getol mendengar rahasia keluarga orang lain, namun hal-hal yang menyangkut diri Kaisar, bagaimanapun juga akan menyangkut pasang surutnya negara, karena itulah Helian Kong ingin mendengarnya lengkap dari Syang Khanian. Sambil berpikir-pikir, tak terasa sampailah Helian Kong di sebuah gedung besar. Di kiri kanan pintunya tergantung dua rangkaian lampion yang masing-masing rangkaian terdiri dari tiga lampion bundar, untuk penerangan. Lampion-lampion itu bergoyang-goyang oleh angin malam yang lembut, mengingatkan akan bentuk anting-anting gadis Mongol. Di depan pintu ada sebuah tandu, dijaga sekelompok orang bersenjata yang berseragam seperti umumnya pengawal-pengawal pribadi para bangsawan tinggi. Sedang ada tamu rupanya, pikir Helian Kong. Pintu gerbang itu sendiri terbuka, jadi kalau ingin nasuk tidak perlu mengetuknya. Helian Kong mendekati sekelompok bujang yang berdiri dekat pintu, dan ketika bujang-bujang itu melihat Helian Kong, mereka lebih dulu memberi hormat. Hu Chiang, silakan masuk. Xiaoya, Chuan Muda, dan Xio Chia, Nona, sudah menunggu di halaman samping bersama teman-teman taijin. Baru saja Helian Kong melangkah di halaman depan, tiba-tiba dilihatnya dari bangunan induk muncul dua orang tua yang berjubah pembesar sipil. Kedua-duanya sudah dikenal baik oleh Helian Kong. Yang usianya nampak lebih muda adalah Siang Kean Hai, seorang menteri ayah Siang Kean Heng dan Siang Kean Yan. Sedangkan yang berusia lebih tua dan nampaknya sedang diantarkan pulang oleh Siang Kean Hai, adalah Chiu Kok Tio mertua Kaisar Chong Cheng sendiri, atau ayah dari Chiu Hang Hau, Permaisuri Chiu. Karena itulah Helian Kong menghentikan langkah dan cepat-cepat berlutut menghormat. Melihat Helian Kong berlutut, kedua pembesar itu pun berhenti melangkah. Siang Kean Iyi berkata, Hu Chiang Ka sudah datang. Kemudian agar dirinya tidak disangka sedang membentuk komplotan, buru-buru Siang Kean Hai menerangkan kepada Chiu Kok Tio, Paduka, inilah Hu Chiang Helian Kong, Panglima Pasukan Kesebelas. Satu dari sedikit orang yang belum berhasil dipengaruhi oleh Chiu Hauasan. Chiu Kok Lio mengangguk-angguk puas, sementara Helian Kong berkata, Salam hamba untuk Jiwi Tai Jin. Chiu Kok Tio bersikap ramah. Dengan tangannya sendiri ia hendak membangunkan Helian Kong dari berlututnya, sambil berkata, Bangunlah, Hu Chiang. Sungguh kagum aku di zaman seperti ini masih ada orang yang berpenderian teguh dan tidak ikut-ikutan menjilat Chiu Hauasan. Terima kasih, Tai Jin, Helian Kong bangkit dari berlututnya. Teman-temanmu agaknya sudah menunggumu di halaman samping, sekali Chiu Kok Tio menepuk pundak Helian Kong, lalu meneruskan langkahnya sampai keluar gedung itu, dengan diantarkan Siang Kean Hai. Setelah mertua kaisar itu masuk ke tandu dan pergi bersama pengawal-pengawal pribadinya, barulah Siang Kean Hai masuk kembali, dan dilihatnya Helian Kong masih berdiri di halaman. Hi, kenapa masih di sini? Teman-temanmu sudah menunggu di halaman samping. Bersenang-senanglah, jangan sungkan kepadaku. Pembesar itu memang sudah kenal baik dengan Helian Kong, bahkan damdiam mengharap perwira ini kelak jadi menantunya. Helian Kong pun membungkuk hormat sekali lagi sebelum menuju ke halaman samping yang sudah ia ketahui jalannya. Pertemuan itu memang diatur Siang Kean Yan untuk menyambut kembalinya Helian Kong di Pak Hia. Yang hadir hanyalah orang-orang terbatas, tidak lebih dari 10 orang yang merupakan teman-teman Helian Kong, ditambah Siang Kean Heng dan Siang Kean Yan. Semuanya berpakaian santai, bukan pakaian untuk pesta resmi. Kedatangan Helian Kong mereka sambut gembira. Helian Kong pun menyambut salam hangat sahabat-sahabatnya itu, tapi ia terkejut melihat adanya dua orang perwira yang tak disangkanya akan muncul di ibu kota itu. Kedua orang itu pun berdandan seperti lain-lainnya, dalam pakaian santai dan bukan seragam militer mereka. Yang satu bertubuh. Tegap, mukanya bundar dan kulitnya putih bersih, namanya Busem Kui. Yang satu lagi agak pendek tapi kokoh, kunis dan berwoknya seperti sikat kakus, suaranya keras, lebih-lebih bila tertawa. Namanya Liong Tiaong Hui. Kedua perwira itu mengejutkan Helian Kong karena muncul di situ, padahal mereka adalah perwira-perwira bawahan Jenderal Ang Seng Tiu yang bertugas di Sanha Aikoan, kota perbatasan timur laut, untuk menjaga serangan kerajaan Cheng, Man Chu. Menyambut, Helian Kong, Liong Tiaong Hui mengulurkan sepasang tangannya yang dalam sekejap sudah saling genggam dengan sepasang tangan Helian Kong, lalu saling mengguncang lengan begitu akrabnya. Apa kabar? Kabarnya kau lari terbirit-birit di uber-uber anak buahnya Lacu Seng. Helian Kong tertawa mendengar kelakar itu, begitu pula semua orang di taman itu. Sedang Helian Kong cepat membalasnya, dan kau sendiri kenapa belum juga dibikin sate oleh orang-orang Man Chu? Malah tambah gemuk, agaknya kau malahan yang bikin sate Man Chu? Kembali orang-orang di taman itu tertawa. Kemudian Helian Kong menoleh kepada perwira Sanha Aikoan yang satu lagi. Kepada Bu Seng Kui, Helian Kong juga mengenal namun tidak terlalu akrab, apalagi pangkatnya setingkat di bawah Bu Seng Kui, maka sikapnya jadi setengah resmi, Bu Cong Peng, kau di sini juga? Ketika ditanyai itu, agaknya Bu Seng Kui sedang melamun, maka dengan geragapan ia menjawab sekenanya, Ia, ia titikkan ini diutus Jenderal Ang untuk melapor ke Pak Hia. Ia ya. Jawaban yang tak karuan itu membuat banyak perwira di situ diam-diam menahan tawanya, bahkan siang keanian hampir saja tertawa terkikik, namun cepat-cepat menutup mulutnya dengan tangan sambil menunduk. Helian Kong pun sebenarnya geli, namun ia lalu berusaha menolong Bu Seng Kui dengan Pertanyaannya, agar tidak lagi salah tingkah. Baik-baik kah Jenderal Ang dengan pasukannya di San Haikoan? Seri tawa Bu Seng Kui dan Leong Tiawong Hwi mendadak sirna mendengar pertanyaan itu. Sesaat kedua perwira itu bertukar pandangan, Leong Tiawong Hwi mengangguk sedikit, dan Bu Seng Kui lah yang menjawab, ketika kami tinggalkan dua bulan yang lalu sih masih sanggup menjaga serbuan bangsa mancu, biarpun dengan perbekalan yang serba kekurangan. Tapi entahlah sekarang. Lo titik apakah cukup gawat? Sudahlah, tidak perlu dibicarakan dalam suasana gembira ini, Bu Seng Kui tiba-tiba mengibaskan telapak tangan di depan hidungnya sendiri, seperti mengusir lalat. Nanti merusak suasana. Tapi salah seorang perwira di tempat itu rupanya penasaran ingin mendengar berita seutuhnya dari San Haikoan. Perwira itu lalu mendesak, Bu Chong Peng, katakan saja. Kita berkumpul memang bukan untuk bergembira saja, tapi juga untuk bertukar pikiran tentang macam-macam masalah di negeri kita ini. Banyak hadirin di tempat itu yang bersuara menyetujui ucapan si perwira itu. Siang Kuan Heng sebagai tuan rumah cepat-cepat berusaha menguasai suasana, Saudara-saudara, aku setuju bahwa acara utama kita adalah bertukar pikiran. Sebab kalau cuma makan minum dan bergembira saja dalam suasana yang memprihatinkan ini, apa bedanya kita dengan pembesar-pembesar korup yang sering kita kecam? Tapi semuanya bisa dibicarakan dengan santai bukan? Silakan duduk dulu semuanya. Para perwira itu lalu mengambil tempat duduknya masih NG masing, kemudian Siang Kuan Heng mengajak semuanya mengisi cawan dan mengangkatnya, untuk kejayaan dan keselamatan kerajaan Beng. Semua mengangkat cawan dan menenggaknya. Untuk kedua kalinya Siang Kuan Heng mengisi dan mengangkat cawannya, diikuti semuanya. Untuk Jenderal Ang Seng Tiu yang dengan gagah berani bertempur di San Hai Kuan menggadang serbuan orang-orang mancu yang biadab. Semoga langit mengaruniakan ketabahan dan kegagahan kepada Jenderal Ang dalam mempertahankan tiap jengkal wilayah negeri kita. Kembali cawan-cawan arak dikeringkan dengan sekali tenggak, juga oleh Siang Kuan Yang yang seorang gadis. Cawan ketiga diangkat pula suara Siang Kuan Heng makin keerns. Untuk Jenderal Santo Anteng di Tong Kuan Yang mempertaruhkan jiwaraganya untuk menghadapi bandit-bandit pemberontak pelangi kuning. Minum lagi. Ketika cawan keempat diangkat, Siang Kuan Leong berkata, untuk sahabat kita Helian Kong Yang baru saja. Tidak tiba-tiba Helian Kong berkata keras, sehingga semua orang menoleh kepadanya dengan pandangan bertanya-tanya. Helian Kong mengangkat cawannya yang penuh arak, dan berkata, jangan untuk diriku pribadi. Kita minum untuk cita-cita kita mendukung Kaisar agar dapat menjalankan kekuasaannya secara wajar, bersih dari pengaruh kawanan Dorna Chowasan dan semua begundalnya. Hidup Kaisar. Kata-kata itu mendapat sambutan meriah, dan kembali semuanya minum arak. Habis itu, keluarlah pelayan-pelayan keluarga Siang Kuan membawa nampan-nampan hidangan, meletakkannya di atas meja-meja yang diatur di bawah petohonan taman yang digantungi lampion-lampion besar. Suasana pun jadi terasa agak seperti pesta, namun sulitlah membuat mereka lupakan urusan-urusan yang sedang dihadapi oleh Kekaisaran. Di tengah-tengah makan minum, seorang perwira mendadak bertanya kepada Bu Sam Kui, Bu Chong Peng, bagaimana sebenarnya keadaan pasukanmu di San Hai Koan? Kembali Bu Sam Kui geragapan dan tersedak, sebab ketika ditanyai, ia sedang melamun biarpun sambil makan. Lebih dulu ia minum, barulah bersuara, Apa, apa tadi pertanyaanmu, lehu Chiang? Bagaimana sebenarnya keadaan pasukanmu di San Bae Koan? Terus terang saja, kami kurang perbekalan, sehingga dalam urusan perbekalan ini kami terpaksa sekali jadi memberatkan beban penduduk setempat. Tapi hal itu dilakukan benar-benar terpaksa, karena prajurit-prajurit kami tidak mungkin bertempur dengan perut, kosong. Helian Kong diam-diam menarik nafas mendengar itu. Ternyata di mana-mana banyak kesamaan situasi. Tentara kerajaan menjadi beban penduduk. Bedanya ada yang membebani dengan rasa terpaksa, karena tidak ada jalan lain. Ada yang malah menggunakan kesempatan untuk menginjak dan mencekik sekuatnya demi keuntungan pribadi. Bagaimanapun, terpaksa atau tidak terpaksa, penduduk tetap harus mengurangi jatah makan mereka untuk sebagian disumbangkan kepada tentara. Belum lagi beban lainnya berupa rasa takut, bekerja dengan tidak aman dan sebagainya. Helian Kong jadi ingat akan potongan-potongan emas yang dibawa Bu Goat Long untuk menyuapnya. Itu pasti hanya sebagian kecil dari arus uang yang hilir mudik di Pak Hia, Ibu Kota Negara. Tiap harinya entah berapa laksatahi lemas di Pak Hia itu yang berpindah ke sana kemari hanya untuk saling menyogok, saling menjatuhkan atau menjebak, saling membeli pendirian orang lain. Atau untuk berpesta pora. Tapi perbekalan para prajurit di garis depan sering diabaikan, sehingga tentara kerajaan menjadi beban rakyat, padahal itu mestinya tidak terjadi kalau kiriman dari pusat lancar. Sebagian besar kekayaan terpusat hanya pada segelintir orang di Pak Hia, pikir Helian Kong pahit. Tapi untuk penggunaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sementara itu seorang perwira bertanya lagi kepada Bu Sam Kui. Mucong Peng, jadi kau dan Liong Hu Chiang pergi ke Pak Hia ini tentunya untuk minta kiriman perbekalan bagi pasukan di Sanhaikoan? Begitulah. Surat dari General Ang Seng Tiu apakah sudahkah serahkan ke kantor Pengpo Cheng Tong, kementerian perang? Pada hari kami berdua tiba di Pak Hia, langsung kami serahkan surat itu, agar segera sampai kepada Kaisar untuk dipertimbangkan dan dijawab. Mucong Peng menyuap berapa banyak kepada pegawai-pegawai Pengpo Cheng Tong. Bu Sam Kui dan Liong Tiaong Hui nampak kebingungan mendengar pertanyaan itu, pertanyaan yang terasa aneh di Kuping. Masa petugas-petugas di Pengpo Cheng Tong itu minta suap untuk menjalankan tugas yang memang sudah jadi kewajiban mereka? Bukankah mereka juga sudah menerima gaji dari negara? Maksud Mucong Chiang bagaimana pertanyaan Liong Tiaong Hui itu terdengar pulos dan nyaris menggelikan? Apakah itu perlu, sebab urusan yang ku bawa ini bukan kepentinganku pribadi, tapi keselamatan negara? Kalau sampai San Hai Kuan berhasil direbut orang mancu, bukankah musuh akan mendapat jalan yang leluasa untuk menyerbu wilayah Kekaisaran? Apakah pegawai-pegawai di Pengpo Cheng Tong tidak menyadari hal ini? Mendengar kata-kata Liong Tiaong Hui yang begitu jujur dan tersungguh-sungguh, perwira-perwira lainnya menampilkan wajah iba menatap Liong Tiaong Hui. Surat Jenderal Ang yang diserahkan ke Pengpo Cheng Tong itu mungkin sudah sampai seorang perwira berewokan menyelah, koma sampai ke keranjang sampah, karena tidak disertai uang sogokan. Liong Tiaong Hui menjadi gusar mendengar itu, ia berdiri mengebrak neja dan membentak, Li Tiang Hong, apa maksud ucapanmu itu? Perwira itu memang bernama Li Tiang Hong, bawahan Jenderal Tio Liontiong yang saat itu dengan pasukannya sedang mempertahankan provinsi secuhan dari serangan pemerontak. Kehadiran Li Tiang Hong dipakia karena diutus Jenderal Tio untuk suatu urusan dengan pemerintah pusat. Sahut Li Tiang Hong dengan tenang dan hormat. Maafkan kata-kataku, Liong Hau Chiang. Bukan aku bermaksud mengecilkan hati kalian, tapi memang begitulah kenyataannya. Pegawai-pegawai Pengpo Cheng Tong itu korup semua, dari bawahan sampai atasan. Mereka tidak akan peduli urusan itu penting atau tidak bagi keselamatan negara, mereka cuma memandang uang sogokannya cukup atau tidak. Aku sudah enam bulan dipakia, tapi urusan yang ku bawa masih terkatung-katung tak karuhan. Kalau ku tanyakan mereka, mereka cuma bilang sudah diurus, tapi surat Jenderal Tio entah sudah terselip di mana sekarang. Padahal sudah ku sertakan uang sogokan, yang nampaknya dianggap kurang cukup oleh mereka. Wajah Bu Sam Kui dan Liong Tiang Hui memucat, lalu mereka saling pandang dengan bingung. Liong Tiang Hui yang berangasan itu tiba-tiba berteriak keparat. Kalau begitu akan ku bakar sekali kantor Pengpo Cheng Tong. Apa gunanya bangunan sebagus itu kalau hanya menjadi sarang pegawai-pegawai bermental bobrok? Bu Sam Kui cepat-cepat meredakan kemarahan rekannya itu, sabar, Liong Hui Chiang. Penyelesaian menurut caramu itu tidak tepat, malah bisa mempersulit urusan. Kita bisa dituduh memberontak, dan itu berarti menyulitkan posisi Goan S.W.E. yang sentiu karena kita adalah bawahan beliau. Kita harus bagaimana? Suasana sunyi. Tidak ada yang sanggup menjawab bagaimana Nyeliong Tiang Hui. Sampai suara Liong Kong memecahkan kesunyian itu, berat dan tenang, kalau laporan lewat Pengpo Cheng Tong banyak hambatan, kenapa tidak dicoba langsung menghadap Kaisar dan melaporkannya secara lisan saja? Semua mati menatap Liong Kong kini. Muncul setitik harapan setelah sekian lama menghadapi jalan buntu. Namun kata-kata siang kean heng kemudian menyurutkan harapan itu, rasanya jalan itu malah lebih mustahil. Hari-hari belakangan ini Kaisar jarang mewujudkan sidang terbuka, ia hanya bisa menemui pejabat-pejabat yang sudah disaring sendiri oleh Cohawasan. Kalau kita bukan penjilatnya Cohawasan, sampai dunia kiamat pun jangan harap diizinkan menghadap Kaisar. Para perwira itu banyak yang mengentakkan gigi atau mengetepahkan tinju. Li Tiang Hang menggeram sengit. Begitu hebat pengaruh bangsat kebiri itu di istana. Kita bawa pasukan dan serbu saja istana. Kita paksa Kaisar menerima dan mendengarkan kita tata seorang, dan usulnya segera didukung Liong Tiawohwi dan orang-orang berangasan lainnya. Tidak suara Liong Kong yang menentang anres itu mengatasi hiruk pikuk emosional itu. Tindakan kekerasan macam itu bisa dijadikan alasan oleh Cohawasan untuk menuduh kita hendak merontak. Dia bisa memujuk Kaisar untuk menghukum mati kita, seperti yang dilakukannya terhadap Jenderal Wan, Chong Hoan Almarhum. Kalau sampai demikian, tidakkah kita ini hanya korban-korban konyol yang malah akan lebih mengokohkan posisi Cohawasan? Tanpa care itu, kita tidak bisa apa-apa tidak. Aku punya gagasan. Apa? Menghadap Kaisar, tapi tidak dengan care yang resmi, sebab pasti akan dihalang-halangi oleh Cohawasan yang komplotannya begitu kuat menguasai seluruh sudut istana. Cukup salah satu dari kita yang menyelundup ke istana, sampai berhasil menemui Kaisar sendiri. Usul Helian Kong itu membuat semua orang tercengang. Sebab hal itu benar-benar sulit. Sebab istana Kekaisaran bukan kaku sumum di sudut pasar di mana tiap orang bisa keluar masuk semaunya asal membayar deni kebersihan. Istana dijaga puluhan ribu pengawal, dan semuanya sudah dipengaruhi Cohawasan. Siapa yang bisa masuk sampai ke hadapan Kaisar tanpa diketahui orang-orangnya Cohawasan? Muncul pertanyaan itu. Dan muncul jawaban yang sebenarnya bukan jawaban karena bernada tidak sungguh-sungguh, salah seorang dari kita harus mati lebih dulu, lalu arwahnya tentu bisa menyelundup masuk istana tanpa diketahui. Hanya arwahnya, bukan raganya. Tapi tidak ada yang tertawa untuk kelakar itu. Namun ada juga yang bersungguh-sungguh memikirkan usul Helian Kong itu, dari beberapa pasang metemulai menatap Helian Kong. Helian Kong tidak mengajukan dirinya tapi ia merasa dirinya lah, yang akan dipilih untuk menyelundup ke dalam istana. Kalau demikian, ia takkan menolak pemilihan itu, meskipun tentu saja akan menolak kalau harus dijadikan arwah lebih dulu. Benar juga, setelah ribut-ribut sejenak, ada yang bersungguh-sungguh dan ada yang sinis itu, tiba-tiba terdengarlah suara seseorang keras bagaimana kalau Helian Hau Chiang saja yang menyelundup ke dalam istana? Suasana tiba-tiba jadi sunyi. Sampai terdengar lagi, pilihan tepat, kita semua percaya akan semangat juang Helian Hau Chiang, yang tak mempantekanan keras maupun emas yang berkilauan. Helian Kong paham, dibalik kata-kata yang kedengarannya seperti sanjungan itu, ia sedang diingatkan agar tidak ingkar dari kepercayaan yang dibebankan oleh kawan-kawannya. Helian Hau Chiang, mau menerima tugas ini baik, sahut Helian Kong tanpa pikir panjang sambil bangkit dari duduknya. Mantap! Toa Kos yang keanianlah yang kaget dan cemas. Gadis itu membayangkan betapa Helian Kong, pria yang diam-diam di cintanya itu, akan memikul resiko yang demikian berat. Bukan! Saja terancam nyawanya, tapi juga nama baiknya, kehormatannya yang dibanggakan sebagai prajurit sejati. Kalau gagal menghadap kaisar dan tertangkap atau terbunuh oleh cohawasan, pastilah cohawasan akan langsung mengumumkan Helian Kong sebagai pembunuh atau pengkhianat atau entah apa lagi, sedang cohawasan sendiri akan mengumumkan dirinya sebagai penyelamat kaisar, siang keanian sudah tahu tak cohawasan itu. Namun Helian Kong sendiri nampaknya sudah mantap tenar melakukan hal itu. Malahan ia kemudian berkata kepada siang keanian, adik yan, bukankahkah sahabat karib putri Tiang Ping? Ku mohon kau mau membicarakan urusan ini dengan putri Tiang Ping. Dengan bantuannya, rasanya keinginan untuk menghadap kaisar tidak akan banyak kesulitannya, apalagi putri Tiang Ping sendiri tidak menyukai cohawasan. Yang mengucapkan itu memang Helian Kong, namun semua yang hadir di tempat itu juga. Menata penuh harap kepada siang keanian agar mau membantu. Sedang gadis itu beberapa saat hanya duduk mematung, tidak menjawab. Dalam hatinya ia amat meragukan keberhasilan rencana itu. Seandainya berhasil menemui kaisar, maka masih harus dipertanyakan bagaimana tanggapan kaisar. Mungkin kaisar berterima kasih karena laporan yang jujur, tapi juga bisa sebaliknya. Bisa saja kaisar malah memerintahkan pengawal-pengawalnya untuk menangkap Helian Kong, sehingga nasib Helian Kong akan seperti beberapa pembesar yang nekat pernah mencoba menggugat cohawasan, jadi setan tak berkepala. Kaisar kehilangan akal sehatnya karena mabuk kecantikan Tiau Kuihwi, selirnya yang amat cantik, sehingga Chiu Hang Hao, permaisuri Chiu, sendiri pun tidak digubris oleh kaisar, apalagi cuma Helian Kong, pikir siang keanian. Tanpa kaisar sadari bahwa Tiau Kuihwi hanyalah alat cohawasan untuk meninabobohkan kaisar agar cohawasan bisa malang melintang bersama komplotannya. Memang, saat itu gara-gara terbius kecantikan Tiau Kuihwi, kaisar Chong Cheng sudah seperti boneka yang tak punya pendirian lagi, cuma menuruti apa saja yang dikatakan cohawasan. Tapi di tengah-tengah para perwira yang sedang terkobar semangatnya dan mengarahkan harapan di pundak Helian Kong, siang keanian merasa amat sulit membuka mulut. Bagaimana, adik yang Helian Kong mengulangi pertanyaannya melihat gadis itu diam saja. Aku mohon dibuat pertimbangan lagi, semua menanti kelanjutan kata-kata gadis itu. Lebih dulu siang keanian menarik nafas beberapa kali untuk menenangkan dirinya, lalu katanya, saudara-saudara, karena hubunganku yang cukup baik dengan Cici, eh, Putri Tiamping, sedikit banyak aku tahu bagaimana suasana keluarga kerajaan saat ini. Semuanya masih bungkam mendengarkan. Lalu siang keanian melanjutkan, suasana dalam keluarga kerajaan akan mempengaruhi sikap Kaisar dalam menghadapi urusan apapun. Apakah Kaisar akan jadi sabar atau gampang marah, itu dipengaruhi suasana keluarganya. Benar tidak? Banyak yang setuju mendengar kata-kata itu, biarpun belum tahu ke mana arahnya. Memang masuk akal. Itu pengalaman semua lelaki yang sudah punya istri. Tanggal muda kalau habis gajian, wajah istri tentu berseri-seri, dan kalau sudah tanggal tua biasanya wajah seng istri juga akan semakin banyak kerutannya. Sudah tentu suasana keluarga kerajaan yang hendak diomongkan oleh siang keanian itu bukan urusan uang di kantong. Karena itu semuanya tetap menunggu ke mana arahnya kata-kata siang keanian. Nah, bagaimana sikap Kaisar terhadap Liantoako seandainya dia berhasil menghadap, juga tergantung suasana keluarga Kaisar benar tidak? Benar sahut seorang perwira bernama Lekanwi. Nona siang kean, kau tahu bagaimana suasana keluarga Kaisar sekarang ini? Langsung siang keanian keinti masalahnya, masalah yang sebenarnya kurang pantas disebarluaskan karena menyangkut kehidupan pribadi keluarga Kaisar, tetapi karena menyangkut juga mati hidupnya Liantong, terpaksa siang keanian mengutarakannya di hadapan semua yang hadir. Saat ini Kaisar sedang, yah, sedang tergila-gila kepada kecantikan Tiau Kuihwi. Semua omongan selir cantik itu diturutinya, padahal omongan Tiau Kuihwi tidak lain ya omongan cohawasan yang didiktekan sebelumnya. Walaupun kelak Liantoako berhasil menghadap, takkan lebih hanya menyerahkan batang lehernya pada Kaisar. Kaisar takkan menggubris kata-katanya. Wajah perwira-perwira pembenci cohawasan itu mendadak jadi murung semua, terutama yang urusannya sedang terkatung-katung di tengah jalan seperti Bu Sam Kuih, Liong Tiau Kuihwi dan Li Tiang Liong. Kalau kera menyelundupkan, Helian Kong itu tak memberi harapan, lalu masih ada kera apa lagi? Kapan suasana keluarga Kaisar memungkinkan untuk mendengarkan Helian Hau Chi yang suara Liong Tiau Kuihwi hampir berteriak karena kesalnya? Satu bulan? Tiga bulan? Satu tahun? Atau takkan pernah, sehingga prajurit-prajurit kami di Sanha Aikon mati kelaparan karena kehabisan perbekalan? Siang Kuan Yan nampak bingung menghadapi sikap Liong Tiau Kuihwi itu. Ia bisa memahami kegelisahan para perwira yang selama ini urusannya dipingpung oleh pegawai-pegawai Pengpo Ceng Tong padahal situasi di garis depan semakin gawat dan membutuhkan perhatian Kaisar, tapi di lain pihak Siang Kuan Yan juga menguatirkan Helian Kong, jangan-jangan ke istana hanya untuk setor kepala? Selama Kaisar masih terbuai kecantikan Tiau Kuihwi, selama itu pula ia enggan mendengarkan laporan yang tidak enak, maunya yang enak-enak saja. Sesaat suasana jadi ribut, sampai terdengar suara Lek Anwi keras, tidak ada gunanya kita berbantah tak karuhan. Kita serahkan saja kepada Helian Ho Chiang sendiri. Berani meneruskan rencana ini atau tidak? Memang nyawa dan nama baik taruhannya. Tapi kalau Helian Ho Chiang tidak bersedia, kita tidak boleh menghinanya. Atau ada orang lain yang bersedia? Sebelum Helian Kong menjawab, Siang Kuan Yan cepat-cepat mendahuluinya, saudara-saudara. Jangan menganggap keadaan dalam keluarga kerajaan itu takkan berakhir. Titu Bijen Ke, perangkap wanita cantik yang dijalankan oleh Cohawasan Atap Diri Kaisar dengan menggunakan Tiau Kuihwi itu akan tiba saatnya berakhir. Itulah saat yang aman untuk menghadap. Kapan saat berakhirnya? Saat ini paduka Ciu Kok Tio, mertua Kaisar, sedang merencanakan. Adik Yan Siang Kuan Heng tiba-tiba menukas sambil menetap adiknya dengan tajam, kuatir kalau adiknya melanjutkan kata-katanya. Maklum, apa yang sedang dipersiapkan oleh Ciu Kok Tio itu bukanlah sesuatu yang bisa sembarangan diumumkan. Memang, semua yang hadir di situ boleh dikata segolongan, sama-sama penentang Cohawasan, tetapi siapa berani menjamin takkan membocorkan rencana Ciu Kok Tio? Mungkin bukan membocorkan dengan sengaja, tapi tanpa sengaja, misalnya waktu mabuk arak. Apalagi kalau mengingat betapa Gia Cicohawasan meluaskan pengaruh dengan seribu satu meneam kera, mengancam, membujuk, menipu, menjebak dengan wanita, menjerat, dengan uang, menyogok, mengadu domba dan entah bagaimana lagi. Itulah yang dikhawatirkan Siang Kuan Heng sehingga dia mencegah adiknya bicara lebih lanjut. Helian Kong dapat merasakannya pula ada sesuatu yang tersembunyi, tidak pantas diketahui orang banyak. Karena itu ia berdiri dan berkata kepada Siang Kuan Yan, adik Yan, sudahlah. Tugasku memang mengandung resiko, tapi aku tetap akan memikulnya. Aku berjanji untuk berhati-hati dan tidak cuma nekat saja. Kalau gagal, rasanya aku masih bisa kabur atau bersembunyi dengan jurus-jurus kura-kura. Maksudnya berkelakar untuk membuat Siang Kuan Yan tertawa, namun wajah gadis cantik itu justru memucat, butiran-butiran keringat dinginnya berkelap telip di jidat, kena cahaya lampion di pohon yang bergoyang pelan kena angin malam. Hampir-hampir gadis itu tidak dapat menahan tangisnya. To'ako, kau akan bunuh diri dengan care itu. Dengan berkedok pahlawan desis yang keandian lirih. Desisnya lirih namun terdengar nyata di tempat yang tengah dicengkam kesunyian itu, dan dalam suaranya itu terungkap semua perasaannya terhadap diri Helian Kong. Para perwira yang menyaksikan adegan itu cuma bisa saling menoleh sambil menarik nafas. Mereka maklum, betapa banyak tugas seorang pahlawan yang gagah berani pun sering. Gagal hanya oleh rengekan atau air mati seorang perempuan. Semuanya diam, kecuali si berangasan Liong Tiawohwi yang tidak biasa menyimpan isi hati. Di tengah kesunyian itu, Liong Tiawohwi menarik nafas keras-keras dan memperdengarkan suaranya yang mirip keluhan. Mungkin nasib dinasti Beng sudah akan sampai ke ujungnya, kalau semangat para pahlawannya sudah dilumpuhkan oleh air mati wanita. Helian Kong merasa dilecut oleh kata-kata itu, maka dia berkata kepada siang keanian, Adik Yan, pahamilah. Tugasku tidak berat, aku bisa menyamar dan dengan bantuan tuan putri Tiang Ping, pastilah aku akan. Pecahnya tangis siang keanian memutuskan bicaranya. Dengan jengkel siang keanian memukul-mukul dadah Lian Kong dengan sepasang tinjunya yang kecil, seperti menambuh tambur saja, ucapnya disela-sela tangisnya, Kau memang tidak menggubris perasaanku, kekhawatiranku. Berangkatlah dan mempuslah. Adik Yan, pahamilah. Tugasku tidak berat, aku bisa menyamar dan dengan bantuan tuan putri Tiang Ping, pastilah aku akan. Aku tidak peduli lagi kepada lelaki sok pahlawan macam dirimu.